Suasana duga masih menyelimuti gediaman Praka Jamaludin yang berada di Kabupaten Pemalak. Praka Jamaludin merupakan salah satu prajuri TNI yang gugur ditembak KKB Papua. Praka Jamaludin gugur saat menjalankan tugas ditembak KKB Papua di Kampung Wako, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada Jumat 19 Mei 2023. Jenasa korban telah dimakamkan pada Sabtu malam di tempat pemakaman umum desa setempat, bersebelahan dengan makam ibu kandungnya. Keluarga mengaku telah ikhlas dan bangga kepada Praka Jamaludin atas pengabdiannya kepada negara. Senak saudara dan tetangga masih ramai berkumpul di rumah duka untuk memberikan dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Sejumlah karangan bunga ucapan Bela Sungkawa masih terpajang di halaman rumah Praka Jamaludin. Berarti menikah tahun 2022, terus setelah beberapa bulan, langsung tugas. Udah berapa tahun tugas disana? Berangkat Juni. Berarti hampir setahun. Akuran mungkin bulan depan udah di rumah. Terakhir pulang ke rumah? Lebaran tahun lebaran. Kepergian Praka Jamaludin untuk selama-lamanya meninggalkan seorang istri yang harus merelakan kepergiannya. Yuli Hardianto, Kompas TV, Pemalang.